Intro Assalamualaikum semuanya Balik lagi di youtube channel aku Kali ini aku bakal review lagi Ke salah satu cafe resto yang ada di Palembang Jaraknya gak terlalu jauh dari rumahku Sekitar 10-15 menit aja Udah bisa nongkrong di cafe resto ini Ya ini dia udah sampai Lokasinya di depan Sekolah Iba Persis di depannya Parkirnya cukup luas Dan jalanannya pun luas Udah sampai di Foodpedia Kali ini aku mampir ke Foodpedia Yang dicabang Jalan Purwari Nomor 14 Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang Sumatera Selatan Setau aku Masih ada beberapa cabang Foodpedia Yang ada di kota Palembang ini Salah satunya Ada di PT Semol Dan juga ada di Jalan Jenderal Sudirman Langsung aja Ini aku mau lihat Menu apa aja Yang ada di Foodpedia ini Untuk pilihan menu makanan Dan juga minuman Di Foodpedia ini Menurutku Cukup banyak pilihan Oke ini dia Menu pesanan aku Dan temanku Udah mulai datang Yang pertama Yang diantar sama mbaknya ini Itu ada Nachos Bolognese Terus Kentang goreng Tapi aku Aku rada kecewa sama Nachosnya ini Karena ternyata mereka itu Pakai snack instant Lalu disiram dengan Saos Bolognese Aku kira Nachos mereka ini Produksi sendiri Dan aku jadinya penasaran Makanya aku order Tapi ternyata Ini snack instant Kalau untuk rasa Nggak usah ditanya lagi Karena yang namanya Snack instant Pasti bumbunya Udah pas Gurihnya Penyedap rasa Dan segala macemnya Itu udah pas Dan untuk Saos Bolognese Nya Juga seperti Saos instant Yang biasa Kita jumpa Di Mini market Untuk Ais krim vanilanya Satu cup Begini Itu harganya Rp12.000 Ini Aku pesen Vanila Ais krim With Topping Oreo Untuk Nachos Bolognese Ini Harganya Rp23.000 Untuk Porsinya Menurutku Nggak terlalu Banyak Dan Saos Bolognese Nya Pun Nggak Mengcover Semua Nachos Karena Hanya Dituang Di Atas Untuk Ais krim Jangan Ditanya Karena Aku Pencinta Ais krim Yang Pasti Ais krim Enak Dan Creamy Untuk Porsinya Pas Dengan Harga Rp12.000 Jangan Pada Salfok Ya Ini Aku Makannya Pakai Tangan Kanan Tapi Karena Kameraku Itu Mirror Makanya Kelihatan Seperti Makan Pakai Tangan Kiri Lanjut Cicipin Kentang Goreng Kalau Rasa Kentang Goreng Itu Seperti Biasa Kentang Goreng Instant Biasa Digoreng Dan Ada Cocolan Saos Sambal Kalau Tidak Salah Kentang Goreng Ini Satu Porsinya Rp23.000 Menurutku Untuk Porsi Kentang Goreng Itu Tidak Terlalu Banyak Dan Menurutku Juga Untuk Harga Rp23.000 Menurutku Porsinya Bisa Ditambah Lagi Mungkin Ya Crew Tidak Tidak Mungkin Fer думki Tidak Ting Yu 그 Kur Sibk Di Foodpedia ini mereka juga menyediakan live music Tapi pada saat aku datang di pagi ini live musiknya itu belum ada Nah ruangan ini ternyata ini tuh ruangan smoking area Tapi aku baru tau nih smoking areanya pun itu ternyata pake AC Karena biasanya setau aku smoking area itu hanya di luar ruangan dan tanpa AC Jangan khawatir buat kalian yang muslim Kalau mau sholat disini mereka menyediakan fasilitas musolah dan juga tempat wudu Jadi buat kalian yang mau ngerjain tugas disini Atau nongkrong dengan waktu yang cukup lama Gak perlu khawatir untuk sholat Karena mereka menyediakan fasilitas untuk sholat dan juga tempat wudu Nah kalau ini baru ruangan outdoor mereka atau smoking area Sebenernya ini gak terlalu outdoor karena ternyata masih ada atap Dan disini smoking area karena disini dibolehkan merokok tetapi gak pake AC Sampai jumpa di video selanjutnya Mereka juga punya VIP room dan ini dia VIP roomnya Sebenernya VIP room ini bisa digunakan oleh siapapun tanpa harus reservasi minimal belanja itu gak ada Tapi yang penting kalian konfirmasi sama pelayannya Selagi belum ada yang pakai kalian bisa gunakan ruangan VIP ini VIP room ini Kira-kira muat untuk 10 sampai 15 orang Di VIP room ini disediakan televisi dan juga wastafel khusus di dalam Untuk VIP room ini bisa kalian gunakan untuk kumpul barang teman, keluarga, diskusi tentang kuliah ataupun kegiatan lainnya Nah kalau ini itu nasi uduk foodpedia Ini temenku pesan Jadi isi nasi uduknya itu ada telur ceplok, bihun, terus ada telur dadar yang dipotong-potong, terus ada tahu goreng, lalu ada sambal tempe, untuk lalapannya ada tomat dan juga timun Terima kasih telah menonton! Oke segini dulu review aku di foodpedia dan juga kopi dari hati di jalan Purwari, kecamatan Ilir Timur 2, kota Palembang Semoga videonya bermanfaat dan menghibur kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!